Ayo mulai bermain! Ayo pelajari konstruksi mobil Derek dan mari kita rakit! Pertama, ayo pasang kerangka. Ini adalah bagian dasar sebuah mobil. Kerangka ini adalah dudukan semua bagian lainnya. Kaki-kaki terdiri dari roda, suspensi, dan rem. Ayo pasang! Roda dibutuhkan agar mobil bisa bergerak di jalan, suspensi menjaga agar mobil tidak bergetar, dan rem digunakan untuk menghentikan mobil. Ayo pasang mesin dan baterai! Mesin membuat roda berputar agar mobil bisa bergerak dan baterai membantu menyalakan mesin dan menyediakan daya untuk lampu depan, kontrol, dan sistem lainnya. Sekarang, ayo pasang tangki bahan bakar! Tangki bahan bakar mengandung bensin atau bahan bakar lainnya. Ayo pasang bagian interior mobil! Ini adalah ruang interior utama mobil untuk mengakomodasi penumpang dan pengemudi. Ini adalah kendali-kendali mobil, termasuk setir, pedal-pedal, kotak roda gigi, dan dashboard. Ayo pasang semuanya! Semua ini diperlukan oleh pengemudi untuk mengendalikan mobil. Dan sekarang, kita perlu memasang ban mobil. Badan adalah bagian eksterior mobil yang terpasang pada kerangka. Pasangkan lampu depannya. Lampu menerangi jalan di saat gelap. Ada juga lampu khusus yang menunjukkan arah belok mobil. Saat lampu menyala, pengemudi lain bisa melihat mobil ini dalam kondisi gelap. Sekarang, ayo pasang keran mobil Derek! Keran diperlukan untuk mengangkat dan memindahkan muatan. Ayo pasang kabin mobil Derek! Dari kabin ini, sang operator mobil Derek mengendalikan keran. Dan kini, kita perlu memasang kaki-kaki mobil Derek. Kaki-kaki ini diperlukan untuk meningkatkan kestabilan mobil Derek saat memindahkan muatan. Kini, waktunya memasang penyeimbang. Penyeimbang diperlukan untuk menjaga agar mobil Derek tidak berguling ke depan saat mengangkat muatan. Lanjutkan! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati